hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di hari ini dan kali ini aku akan mengajak kamu semua untuk mengetahui bagaimana caranya membuat kopsurat disini saya sudah menyediakan kopsurat seperti apa nah ini kopsurat seperti ini jadi kebanyakan biasanya kalau membuat kopsurat itu antara tulisan ini sama gambar ini biasanya sulit untuk digabungkan atau diserasikan karena kebanyakan juga kalau membuat tulisannya saja mudah tapi kalau dikasih gambar jadi kacau itu banyak yang mengalami seperti itu untuk itu sebagai pemula disini saya akan mengajarkan atau memberi tahu bagaimana cara mudahnya membuat kopsurat seperti ini ini kita biarkan saja yang pertama jelas kamu buka wordnya dulu disini saya mau buka new seperti ini jika sudah seperti ini kamu jangan dulu menulis jangan dulu menulis untuk membuat sebuah kopsurat tapi kamu insert dulu tabel disini kalau kopsurat itu kan tadi disini ada dua bagian ada tulisan sama ada logo kalau di bawah ini terakhir insert dua tabel berarti dua tabel ini kita geser untuk menyimpan logo disini yang pertama kita masukkan logo lebih dahulu ya contohnya disini ini di kolom pertama cara masukkannya kamu pergi ke insert nah di insert ini ada fitur klik fitur kemudian cari logonya kamu cari logonya nah ini dia kemudian insert dan masuk nah logo ini bisa kamu sesuaikan dengan menarik ujungnya sesuaikan untuk besar kecilnya dan disini disini kita ketik ya yang tadi mana yang tadi kita lihat nah ini langsung saja kita ketik disini ya yayasan piyadul quran ketik aja seperti biasa enter ya smpit piyadul quran disini disini ada izin opresional dan sebagainya ya kamu ketik ke bawah dan disini biar cepat saya kopas aja ya hahaha itu adalah ciri ciri warga plus 62 ya main kopas aja nah jika sudah seperti ini ya ini kan tapi nya tidak center ya ada di pinggir kamu biasa aja kamu block terus center kan disini ya di atas bagian home di center nah kemudian kita perbesar lagi ya nah ini ini kan masih kurang pas ya kamu apa namanya ya ee bentuk sendiri aja lah tulisannya mau apa ee terus ukurannya mau berapa ya ini mah tergantung sendiri ya terus ini sesuaikan juga kamu bisa geser ya supaya naik ini juga antara gambar sama tulisan itu harus sejajar ya jangan terlalu besar tulisan jangan terlalu besar gambarnya juga ya jadi kelihatannya kurang wah gitu kalau seperti itu oke nah ini udah selesai cuman kan jadi terlihat ada apa namanya ya kotaknya ini ya kan jadi terlihat ada kotaknya terus bagaimana cara ngilangin kotaknya cara ngilangin kotaknya adalah dengan cara kamu klik icon ininya aa ataupun iya ya lebih mudah aja ya kamu klik kemudian kamu pergi ke home dan di home disini ada bagian tabel ya ada bagian border kamu klik arah panahnya ini arah panahnya kemudian disini ada no border nah bisa langsung kelihatan kan ya ketika kamu menggunakan kursor gunner border maka garis-garisnya langsung hilang kamu klik aja nah secara otomatis ini sudah jadi ya terus bagaimana cara menambahkan garis di bawahnya seperti ini cara menambahkan garis di bawahnya kita klik aja disini ya di paling ujung kemudian pergi ke bagian desain ya ingat ini saya menggunakan microsoft office 2013 ya karena biasanya ada perbedaan apalagi jika kalian menggunakan microsoft office 2007 jelas ada perbedaan untuk posisinya ya tapi kalau untuk menu-menunya itu sama ya namanya tidak jauh beda oke disini kamu masuk ke peg border nah di peg border ini karena disini kan adalah ingin membuat garis bawah ya ingin membuat border ya ini kan peg border ya jadi kamu klik di bagian border nah disini bagian bordernya ya kemudian disini kamu pilih mau yang seperti apa nah biasanya saya menggunakan seperti ini ya tapi disini jadi ketutup semua harusnya yang paling bawah doang ya yang ini jadi kamu klik aja yang ini klik 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 nah yang ini bisa langsung oke bisa langsung di alihkan ya ini kan tebalnya di atas ya garisnya di bawah ini kan kebalik kamu klik aja di luar nah ini tebalnya yang di atas oke jika sudah begini kamu tinggal klik oke ya atau jika kurang besar juga bisa diperbesar sampai 6 pt ya gak tau lah kenapa kamu klik oke aja ya set nah otomatis sudah ada di bagian bawah ya set nah ini ya caranya jika kurang jauh ya tinggal di enter aja ya ya jika kurang mantap nah oke cukup mudah bukan dan itulah cara mudah membuat kopsurat dengan menggunakan tabel terlebih dahulu ya walaupun memang ada cara lain lagi ya untuk membuat kopsurat ini tapi menurut aku ini yang paling mudah ya jika gambarnya kurang ya kamu tinggal ceng lagi ya ceng lagi ganti lagi oke itulah untuk tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat dan oh ya jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di ketahui oleh kalian seputaran aplikasi yang ada di laptop ya terutama yang sedang dibahas ya terutama Microsoft Office bisa ajukan di kolom komentar nanti saya akan coba buatkan videonya oke ya atau jika yang darurat ingin tanya sesuatu hal juga bisa langsung kirim DM di instagram at myharian jangan lupa ya instagram at myharian dan insyaallah secepat mungkin kalau saya bisa akan bantu untuk menjawabnya oke sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya terus berlaku di kajah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye